Intro Pak Mirza tadi sebelum jeda, Bang Sandi ini sempat bilang punya gerakan-gerakan spesial. Apa aja boleh dijelaskan? Jadi boleh kita misalnya membangun infrastruktur transportasi. Kita bangun world class, MRT yang kelas dunia maupun. Tapi kalau misalnya warga masyarakatnya gak tergerak untuk menggunakan itu percuma. Jadi kita akan memastikan bahwa ada gerakan-gerakan untuk menggunakan kendaraan umum, transportasi publik. Kelas menengah yang keren itu seperti di kota besar lain di dunia itu menggunakan kendaraan umum. Di Jakarta ini kelihatannya yang keren itu naik mobil pribadi padahal harus diubah mindsetnya. Itu untuk transportasi, untuk lapangan kerja kita ubah mindset, kita ubah perilaku, pola pikir daripada warga Jakarta. Bukan mencari lapangan kerja tapi menciptakan lapangan kerja dengan program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Kita akan lihat 4-5 ribu pengusaha pelaku ekonomi baru akan lahir di tiap kecamatan. Sehingga kita bisa ciptakan 200 ribu lapangan kerja baru melalui 200 ribu entrepreneur baru. Untuk banjir misalnya, kita selalu mengeluh banyak sekali permasalahan-permasalahan banjir itu sebetulnya yang bisa diselesaikan dari gerakan-gerakan. Seperti yang paling simpel membuang sampah pada tempatnya. Saya melihat selama berkeliling di Jakarta belum ada kesadaran tersebut. Nah ini yang diperlukan sebuah gerakan sosial yang masif. Mas Anies pernah membuat gerakan Indonesia mengajar. Saya pernah membuat gerakan Indonesia berlari dan bagaimana caranya warga masyarakat itu bisa berpartisipasi. Nah itu sebuah perbedaan secara mendasar dalam pendekatan kita ke depan. Kita ingin membangun sebuah kota urban di mana masyarakat warga manusianya menjadi centerpiece. Menjadi inti daripada perubahan tersebut. Mas Marko tadi nanya, mas Marko tadi nanya bagaimana menurunkan biaya transport. Dan tentunya biaya transport ini harus kita buat sangat-sangat berdaya saing seperti Tokyo. Kalau gak salah Tokyo di bawah 10 persen, Hong Kong di bawah 5 persen. Ya tentunya harus kita bangun infrastrukturnya dan kita harus bangun dalam, kalau saya bilang ini dalam 5-10 tahun ini dalam percepatan dan akselerasi yang sangat-sangat tinggi. Dan kita harus gunakan kesempatan kita ini di masa di mana Indonesia ekonominya lumayan dibandingkan dengan ekonomi negara-negara lain untuk membangun infrastrukturnya. Untuk housing atau perumahan ini memang lahan di Jakarta sudah sangat terbatas. Saya setuju dengan konsep sebetulnya yang saya dengar dari mas Marko sendiri waktu kita sempat ikut salah satu seleksi gubernur di salah satu partai. Lebih baik tidak disebutkan partai apa. Tapi beliau mengungkapkan konsep bagaimana kalau kita punya konsep yang disebut sebagai medium rise. Gedung-gedung yang tingginya mungkin tidak terlalu tinggi karena itu akan memberikan beban, tapi memberikan mungkin tinggi antara 8-10 lantai sehingga lebih banyak lagi bisa diakomodir. Dengan begitu harga tanahnya bisa ditekan. Karena kalau sekarang harga tanahnya itu gak kira-kiraan. Akhirnya apa yang terjadi pengembang-pengembang itu akan membangun setinggi-tingginya dan menjual semahal-mahalnya. Betul sekali. Apalagi diara Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Betul. Nah itu kontrolnya ada di Pemprov. Karena yang memberi izin itu adalah Pemprov. Nah disini kita akan ajak. Saya tidak akan ngesampingkan para pengembang. Saya bilang yuk kita bangun sama-sama karena kita harus bikin Jakarta itu affordable. Harus bisa juga dinikmati oleh warga masyarakat. Kalau gak akan gentrify. Yang gak punya duit harus minggir. Hanya bisa yang punya duit yang tinggal di Jakarta. Nah ini yang mungkin bisa membantu menurunkan biaya perumahan. Yang sampai saat ini sekarang bikin pusing kita. Oke. Mungkin Kang Cacep bisa menanggapi. Mbak Anissa. Kandidat punya visi. Saya mau interupsi dulu. Apa itu interupsi? Sepertinya jawaban saya tadi belum dijawab secara tuntas oleh Mas Andi. Yang mana? Bahwa pada sesi pertama saya menanyakan sepakat UMP nanti akan memperoleh apresiasi. Tetapi dengan apresiasi tersebut bisa diakui saat ini UMP dalam posisi yang cukup memadai. Tetapi diikuti dengan tingginya inflasi. Itu yang pertama. Jadi saya kira bukan rahasia umum kalau harus diberi obat penawar kenaikan gaji. Tetapi tidak diimbangi dengan kontribusi dan tata kelola keekonomian dari aspek yang paling mendasar. Saya simak dengan baik-baik tata bicara apa yang Mas Andi sampaikan tadi berupa partisipasi. Kemudian saya ingin memperdalam sebenarnya setelah partisipasi bagaimana apresiasi. Setelah apresiasi lantas bagaimana kolaborasi Mas Andi terhadap persoalan tersebut. Mengenai storage tadi apakah dengan menjalin triple P atau public private partnership. Dengan demikian bentuk jalinan kerjasama untuk memilih melisir harga kebutuhan pokok di DKI ini. Apa benar akan menjadi sebuah keyakinan bagi Mas Andi. Dan pandangan saya apa benar nantinya akan menyebabkan minimal satu tahun harga itu stabil. Diikuti dengan satu idol fitri dan tahun baru untuk kebutuhan pokok. Saya kira demikian. Oke boleh disambung Kang Cecep pertama pertanyaannya Mas Luki. Oke baik terima kasih Anissa. Selamat petang Bang Sandi dan juga hadirin. Ada tadi sudah disampaikan Bang Sandi bagaimana timnya Paslon 3 ini ingin membangun manusia ya. Oke berangkat dari situ kata kuncinya adalah indeks pembangunan manusia. Bagaimana kemudian Paslon 3 ini itu bisa mengelaborasi ya. Misalnya bagaimana meningkatkan jumlah dan pemerintah pendapatan. Bagaimana juga menciptakan pendidikan yang mudah dan terjangkau. Serta bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan. Nah berangkat dari poin ini semua. Misalnya tadi ya masalah pendapatan. Itu kemudian disambungkan dengan OKOC tadi ya. Tapi kemudian ya apa dia tidak ingin menggunakan dana APBD. Tapi dengan menciptakan UMKM dan kewirausahaan. Nah bagaimana ini mensinergikan ya dengan kebijakan. Kan tadi dibilang ada masalah solusinya adalah bagaimana solusi yang diberikan oleh Pemprov. Bagaimana mensinergikan ya masalah ini ya dengan kebijakan dikeluar. Jika nanti paslon 3 terpilih. Nah yang selanjutnya tadi ya masalah pendidikan. Tadi katanya ada special weaponnya itu Mas Anies gitu. Tapi kemudian ketika kita bicara pendidikan. Ini sistem pendidikan nasional. Bagaimana kemudian sebagai Pemprov ya mengatasi hal ini tersebut. Akan ada paradoks misalnya ya. Ketika kita ingin menciptakan sistem tersendiri di Jakarta. Padahal ada cisdignas misalnya. Nah kemudian yang ketiga ya ini masalah komunikasi. Tadi sudah berlari ya ke seribu titik misalnya. Nah tapi kemudian ini kan Mas Anies Bang Sandi ini adalah komunikator politik ya. Bagaimana kemudian tiap komunikator punya pesan yang disampaikan. Nah saya perhatikan dari media yang saya baca misalnya ya. Kadangkala ketika menyampaikan pesan, message ya. Baik itu langsung ke warga yang ditemui. Itu kadangkala tidak menyerang pasal satu dan dua misalnya. Jadi kesannya adalah justru tidak mendapatkan simpati. Tidak khawatirnya adalah justru ah kok jadi malah menjelekan yang lain gitu. Yang sebaiknya adalah kan membuat kampanye yang positif terhadap pasangan ini sendiri. Tiga hal itu. Terima kasih. Langsung saja Bang Sandi. Ya tadi mungkin menanggapi dulu Mas Luki memang kalau kita lihat masalah yang dihadapi oleh Jakarta itu tentunya kompleks. Tapi kita berikan irisan-irisan dan salah satu yang menjadi masalah diangkat tadi adalah berkaitan dengan UMP, berkaitan dengan bagaimana penghasilan itu tidak tergurus dengan biaya hidup yang tinggi. Saya cukup yakin pengalaman saya di dunia usaha kalau kita memiliki kemampuan untuk mensinergikan bauran kebijakan kita dengan partisipasi daripada dunia usaha dan partisipasi dari juga masyarakat untuk mengontrol dengan asupan daripada teknologi dan digital. Saya kok yakin ya 18 bulan setelah amanah ini diberikan kepada kita, paling tidak kita bisa menstabilkan harga-harga bahan pokok baik itu mau bicara lebaran maupun natal, tahun baru aja juga ikut naik, itu saya yakin. Kenapa? Karena saya mengalami itu juga waktu menjalankan dunia usaha bagaimana mengamankan pasokan. Kalau pasokannya aman tidak ada spekulan dan pasokannya aman itu kita bisa pastikan barangnya ada. Begitu ada spekulan kita lakukan operasi pasar yang bisa memastikan bahwa harga itu tidak akan sangat fluktuatif. Itu yang mengalami. Sangsi apa kira-kira Mas Sandi kalau telah melakukan operasi pasar, kira-kira sangsi apa yang akan ditetapkan dan ditegaskan oleh pasulat nomor tiga? Bila mana operasi pasar yang dilakukan mendatang memiliki temuan-temuan, adanya spekulan, adanya penimbun dan sebagainya. Dan itu adalah persoalan yang fundamental yang mempengaruhi harga itu tetap tinggi. Karena selama ini memang hanya operasi pasar? Saya butuh jawaban bagaimana tindakan, kemudian ketegasan mengenai operasi pasar. Mungkin langkah konkretnya, ketegasan apa? Kalau langkah konkret kan penimbun itu kan merusak stabilitas, itu saya serahkan kepada aparat dan pasti ada tindak pidananya kalau menimbun. Tapi bagi saya, sebagai seorang yang dulu dari dunia usaha, gak akan berani melawan misalnya kita punya pasokan empat kali lipat dari yang dibutuhkan oleh pasar. Gak akan berani orang nimbun. Begitu kita tahu saingan kita punya kemampuan dan punya nafas untuk memastikan bahwa kita punya pasokan dan kita punya kemampuan untuk mengglontori dengan pasokan yang kita miliki atau supply yang kita miliki. Makanya kalau kita bikin giant warehouse, warehouse yang raksasa, gudang yang raksasa itu pasti tidak akan berani. Dan disitu kita gunakan kesempatan kita dengan keterbukaan. Begitu kita terbuka dan kita kasih sanksi sosial kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar, itu insya Allah dari pengalaman saya kita bisa menjaga stabilitas harga. Nah ini yang menarik. Oke Bang Sandi kita akan jawab pertanyaannya Kang Cacep, tapi kita mesti jeda dulu dan setelah ini kita akan kehadiran tamu spesial yaitu salah satu warga Jakarta. Kita akan kembali usai jeda. Terima kasih telah menonton!